Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jadi hari ini agendanya saya Mas Agung, Mas Haji Sama Udo Anjas Ini mau kulineran Di mana ini? Kulom Progo Kulom Progo, Yogyakarta Jadi kita mau coba makanan yang sekarang lagi Hapening banget, lagi viral di Yogyakarta Nah ini dia tempatnya Miayampak Dewonogiri Ini letaknya di Kulom Progo Tepatnya di jalan Jalan Polres, Kulom Progo Utara, dekat underpass Dekat underpass rail kereta api Jalan utamanya lewat sana Jalan utamanya lewat sana Berarti kan melalui alternatif aja Karena kita cari Iya kita tadi cari itu dulu Jogja ke sana ya Ini namanya pengasih Oh ini pengasih namanya Ini berarti Nah ini kita sekarang bingung nih Mau cari tempat makannya dulu Nah ini dia menunya Mie ayam Yang lagi viral itu yang gini nih Nomor 3 ini Mie ayam ekstra topping ayam Jadi nanti tuh makan mie ayam Itu benar penuh banget nanti Kalau misalnya kalian mau gitu kan Harganya cuma Rp11.000 juga nih dia Kalau mie ayam biasa itu Rp18.000 Jadi cuma tambah Rp3.000 aja Udah dapat Banyak Nah ini kok lecah ya Itu dia basonya ya Wah mantep ini lagi Racikannya Mie ayam ekstra topping Mie ayam bakso kecil aja Untuk tampilan depannya sendiri tuh seperti ini ya Tetap disediakan sabun Washtub Dan ini parkirannya Karena membludak Jadi sampai kesana-sana itu Keren banget sih Mobil-mobil semuanya Yang dari Jogja tuh Mampir kesini main Cuma sekedar untuk merasakan Mie ayam Tempat di warna giri ini Kita bisa cekit tangan dulu disini Ini sekalian kita lihat Jadi tempat makannya tuh Kalau yang tadi kan Di dekat ininya ya Dekat pejualnya Ini semua Semua ruku yang disini tuh Dipake buat tempat makan Nah ini dia tempat makan yang enakan ini Tapi penuh loh Kita duduk mana ini belum tau Beneran ini makmur banget ya Satu slot Dua, tiga, empat, lima Empat ya Empat tempat ini semuanya Diborong sama mie ayam ini Untuk tempat makannya Yang keselip satu ini Toko sablon Nah setelah sekian lama menunggu Mungkin sekitar 15-20 menit Akhirnya datang juga pesanan kita Just kill up ini just Pas Pas ya Perut lagi kosong Kalau dua kayaknya Bisa gini Itu Makanya kita ini jari pesen Mie ayam Ekstra Topping ayam Ini full kayaknya Kayak ayam dikasih mie Malah jadinya Masih gara-gara ini Penuh Terus sama Kita juga Tadi pesen basonya Topping sebenarnya nih Tapi ternyata basonya juga banyak Dikasihnya Bingung cara makannya nanti Bingung cara makannya Mudah-mudahan perut kita Tapi masih belum makan sih Dari pagi Emang sengaja Karena udah dipersiapkan Untuk ini Mudah-mudahan masuk nih Semua nih Bismillahirrahmanirrahim Wuh Ayamnya mas Mantep ya Penuh ini Ini sampai ke dalam-dalam loh Sawinya sayurnya mana Nggak kelihatan Oh ada di bawah Ada di bawah dia Ini ngaduknya harus hati-hati nih Kalau kayak gini Pakai perasaan Salus perasaanku kepadanya Gitu kan Sebelum dikasih sambal Kita cobain dulu rasanya Soalnya originalnya dulu kan Enak Has ya Has banget Mie ayam monogiri Manis Manis gurih Enak banget ini Nah ini dulu Saos Sedikit aja lah Biar rasanya Masih Terasa originalnya Terus Sambalnya itu dia Sambalnya warnanya merah ya Oh iya ini sambalnya Sambalnya ini Tapi Saya nggak berani banyak-banyak sih Kalau makan sambal Segini aja Jadi cukup Nih Rasanya tuh Nikmat banget Jadi karena kuah ayamnya tuh banyak ya Ini bener-bener Enak banget Standar mie ayam Kasu no giri Ayamnya bener-bener Nggak pelit ini Kalau is the topping Mie-nya udah Tinggal dikit Tapi ayamnya masih berlimpah di bawah Habis duluan mie-nya kalau disini Biasanya kalau makan mie ayam Itu kan yang habis duluan ayamnya Kalau disini enggak Yang habis duluan itu mie-nya Ayamnya berlimpah banget Dimana pak? Kurang sebenarnya Hmm Hmm Gak selagi nih Ada bakso nya? Nggak ada Sudah pedas Sudah ditambahin Anjas waktu di Medan Makan mie sedap Mie apa itu namanya ya? Mie banglades Mie banglades Dua mangkok Dua mangkok ya? Masih kurang itu juga Aduh Alhamdulillah Alhamdulillah Makannya selesai Habis Ini semuanya pada oleng Ini habis makan Karena Ternyata porsinya emang Sangat hilaf Cuma Anjas aja yang bisa Masuk dua Mangkok Aku aja satu Nyerah tau Anjas Sebenernya kurang Kok bisa masuk dua? Sebenernya kurang Kurang? Kurang Tapi kan Biar pada menunggu antri lagi kan Astaga Aduh Nah Bisa kalau berarti balik lagi dari Bekasi Kita kuliner lagi Kulineran lagi Kalau disini loh Tapi kalau kamu langsung ke sana ya Ya Mudah-mudahan Nanti balik ke Medan Startnya dari Jogja Nah Itulah Kita mumpung lagi di Kulon Progo Sini Jadi jalan-jalan nih Mau diajak Sama Mas Agung Kita mau ke Apa mas Nama tempatnya? Namanya Kule Payung Kule Payung ya? Iya Itu jadi kayak Perbukitan katanya ya? Iya perbukitan Menore Menore Pemandangannya Kita bisa melihat Wadu Sermau Wah Wadu Sermau Itu kan Wadu Sermau Kita bisa melihat dari ketinggian Kita bisa melihat Laut juga Kedianan dari situ Coba jadi penasaran ini Ya Yaudah Kita gas lagi Jalannya agak ekstrim Oke siap lah Aduh Habis makan mie ayam ekstrim Kita ke tempat yang ekstrim lagi Makan tuh malah Aduh Ini rekomen sih Teman-teman Kalau kesini kalian Ke Jogja Jangan lupa Main kesini Makan lumayan Di kota Jogja Ke sini sekitar 25 kg 25 kg Hanya yang kalau Di Kulomprogo Atau kalau Misalkan dari Turun Bandara YK Atau Yang pokoknya turun Bandara YK Masih dekat ya Misalkan Perjalanan dari YK ke Kota Jogja Misalkan Nah itu dia Apakannya tadi Polres 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 Kulomprogo Polres Kulomprogo Belok kiri Pas ini dia Polres kan jalur utama Nah itu Bandara YK Kemenuju Kota Jogja Nah Kalau turun dari pesawat Jangan makan dulu Mampir kesini bisa Mantep Ini namanya tanjakan Apa ini Pule Payung Pule Payung ya Pule Payung Pule Payung Mantep banget Mantep Tanjakan disini Harus just Belajar mobil disini Belajar mobil disini Pule Payung Ringat dingin langsung Wow Ini terjakannya Tinggi Banyak Belok lagi Swos Oke beneran Beneran Belajar mobil disini Jasnya ya Langsung Bisa lintas Matra Udah Bisa Disini pernah terjun disana Dari sana Remblom Mobil Pickup Tapi Pickup Bawa rombongan Pulang hajatan Nikahan Remennya Belum disini Semuanya ikut Semuanya Daerah Rawat Longsor Selamat datang Bukit Pule Payung Saropati Hargotir Tuh Wah Kiri Banyak Waduk Sermuanya Oh kalang Jadi sekarang kita udah sampai di tempat wisata Waduk Sermu di Pule Payung Kemandangan Waduk Sermo disini Ini disedihan tuas tapel juga Tempat wisata Pule Payung, Waduk Sermo Ini ATM nya 10.000 rupiah ya mas Ajis Untuk sekali Masuk satu orang Ini dia memang ada berada di Perbukitan Menore Ini enak nih Berangkatnya nih turun Pulangnya nanjak kita Ini benar-benar tenang ya Disini Suasananya tuh enak banget Iya Aku baru sekali ini loh sini Ke Kule Payung ini Wow Mantep turun lagi kita Itu ada tempat-tempat Selfie nya juga ternyata Iya disini Untuk support paling asiknya Di support angkasa Support angkasa ya mas Ajis Coffee angkasa Jadi walaupun Apa ya lagi Musim pandemi kayak gini Mereka tetep buka Seperti biasa Dan kalian kalau misalnya Mau datang kesini Datang aja Aman kok Karena ini Sepi banget Kalian buat nyari ketenangan Itu enak Jadi enak banget Kalau kalian mau nyari ketenangan Disini Di Daerah Kulon Progo ini Dari Jogja mungkin sekitar Kurang dari satu jam aja Kalau untuk perjalanan Dengan mobil pribadi Kalau untuk angkutan umum Kayaknya kesini Enggak ada ya Nah disini dinamakan Pule Payung ini Iya Karena ada pohon pule Satu disini Iya Ini agak besar Terus dia Semacam Makanya pule payung Pule payung Kalau besar itu bisa membentuk Seperti payung Oh Itu jadi nama Asl namanya itu dari pohon ini Ternyata Pohon pule Yang daunnya itu dulu Bisa membentuk Seperti payung Melebar lagi ya Oke siap Wah tonaunya Apa ada Waduh Kita lihat Jelas dari sini Keren sih emang Jogja ini Jadi Kota Ketempat wisata itu Enggak jauh Ke utara ada Gunungan Keselatan ada pantai Semuanya ada Ini dia titik terakhirnya Spot angkasa Cuma untuk spot angkasa Kayaknya ditutup ya Kita disini aja ini Ngopi ganteng Kalau disini berarti Iya Disini tengok kopi Biasanya kalau Sabtu Minggu itu Disini ada Jual kopi Sama angkringan Jual kopi Sama angkringan ya Iya Jadi kita nyantai disini Nikmati Suasana Kopi Angkrik Cemilan angkringan Gitu lah Mantep Dan pemandangannya ini Bu Bener-bener Jogja Disini berjalan sekitar Paling lama satu jam Paling lama satu jam Jadi seperti itulah Ditempuh dengan kendaraan pribadi Paling lama satu jam Sampai sini Cuma tadi kan Tanjak-tanjakkan Nah ya itu Harus Berhenti Kendaraan yang penting Dipersiapkan dulu Karena ini jalannya tadi Lumayan ekstrim Dia tanjakan ya Wah beneran loh Itu kayaknya laut ya Kelihatan ya Sepanjang salah Laut selatan Laut selatan Sepanjang Pantai Yang ada wilayah Pulau Proko Pastinya Terus belah sana itu Bandara Iya kelihatan dari sini Bangunannya itu Iya itu Bandara Bandara kelihatan loh teman-teman Iya Nggak tahu ya Kalau di kamera ini Kelihat apa enggak Tapi Yang jelas disana itu Ada bangunan ya Bener Putih gitu Mungkin kalau kameranya zoom bisa Ini Waduh serem Ini Dulu yang meresmikan Jamannya Pak Presiden Soeharto Pak Soeharto ya Jadi bendungan buatannya Iya Sebenarnya disini Banyak kampung-kampung Kampung rumah warga itu Sudah Terendam lah Istilahnya Karena warganya sudah Sudah Dipindahkan ya Apa Transmigrasi Transmigrasi ya Jadi pindah ke Luar Jawa juga Warganya yang dulu tinggal di Kawasan Waduk ini Dulunya memang Waduk itu Bawahnya perkampungan berarti Mantap banget Pemandangan ini memang teman-teman Jadi kalau kalian Main ke kota Jogja Sempatkan lah Ke Daerah Kulon Progo ini Ke Daerah sini ya Namanya tadi apa Pule Payung Pule Payung Ini kita Mas Agung lagi foto Fotoin dulu Hancas Nah kita turun Ini sekarang Ke Pinggiran Waduk Sermonya Langsung Dan kita dari atas Permungitan Kita Lihat ini Mana mas Popo ya Di Sempor Lihat ini Lumayan ya Enak disini Tapi airnya Warnanya lagi agak coklat Hari ini Mungkin karena musim hujan Terus lumpurnya naik Jadi warnanya berubah Jadi coklat Tapi ini keren sih Biasanya kumpul-kumpul Disini duduk-duduk Menikmatiin suasana Kalau misalnya Dibuka bendungannya Tadi Sebelah kiri Itu langsung jadi air Juga itu sebenarnya Lebih rendah juga Tapi ya inilah Namanya waduk kan Pasti di bendung Airnya Makanya berkumpul Disini semua Wah mantap Air sungai Dikumpul jadi satu Ada banyak sungai disitu Iya Kumpulin jadi satu Di bendung Kayak di bendung ini Ini ya Itu dia Kalau sebelah kirinya Emang kering dia Lebih rendah malah Sebelah sininya Waduk Kita jalan ini Di atas bendungannya Nah ini kampungnya Bima Sinaga nih Di alun-alun Kota Wates Alun-alunnya Tetap ada pohon kembaranya juga Loh sama kayak di Jogja Ya ada pohon beringinnya Pohon beringinnya juga Gupakan jendelanya Gupakan jendelanya Gupakan enak Nah ini dia Kelihatan Alun-alun kota Wates Nyaman Nyaman Tenggam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati